Mereka datang bukan untuk divaksin, tetapi donor darah. Pusat Komando Epidemi Sentral meluncurkan lima pengawasan utama, termasuk pengambilan serologi antibodi, dari 5.000 pendonor bulan April hingga Juli untuk survei prevalansi. Akan tetapi menurut Dr. Huang Limin, hal demikian sama dengan kilas balik kejadian masa lalu. Untuk menelusuri sumber virus juga melakukan perluasan pengawasan limba air dari 11 titik menjadi 22 titik survei. Pusat Komando Epidemi Sentral menyediakan alat terapit tes untuk klinika, mencegah penyebaran varian Delta, termasuk pengawasan ketat terhadap produk pangan beku, produk perikanan, dan buah-buah hana. Staff di empat bandara internasional setiap tujuh hari menjalankan rapid test, berharap pengawasan semakin diperketada, menjaga agar penjagaan epidemi Taiwan tetap terkendali.